Cara membuat soal atau formulir format pdf yang dapat diisi secara langsung Selamat datang di youtube channel saya, Nana Sriyadi Jika menyukai video-video dari channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendapatkan update terbaru video-video dari channel ini Oke, jadi untuk membuat formulir tersebut, kita disini menggunakan sebuah aplikasi yang bernama LibreOffice, yang dapat di-download dan di-install Link downloadnya ada di deskripsi video ini Oke, kita buka langsung, tampilannya seperti ini Nah, jadi nanti kita akan ditampilkan seperti ini ya Kita akan membuatnya melalui writer document Seperti ini, kita perbesar Kita nanti disini bisa mengetik seperti biasa, bisa masukkan gambar Tabel, chart, link, ataupun yang lainnya Lalu untuk membuat formulir atau soal, disini ada beberapa menu di menu form Nah, kita juga disini bisa memunculkan view, toolbar Ini ya, form kontrolnya Nah, ini biar untuk mempercepat kita dalam membuat formulir nantinya Yang bisa kita membuat soal Disini banyak sekali ya, jenis pertanyaan atau formulir yang bisa kita buat Namun nanti akan saya contohkan beberapa saja Ini saya siapkan sebuah file yang sudah saya ketik sebelumnya Disini ada beberapa soal Yang nantinya akan saya gunakan beberapa jenis pertanyaan Ini gambar Lalu disini ada text ya Ini kita bisa melakukan pengaturan seperti biasa Seperti Microsoft Word atau Google Document Ini misalnya kita buat bold seperti ini Nah, ini ada beberapa soal Nanti soal nomor 1 akan saya buat pilihan ganda Nomor 2 list dan seterusnya Oke ya, kita aktifkan dulu ketiga menu ini Pertama pilihan ganda kita klik option button Kita tarik saja di tempat yang kita inginkan Sebanyak pilihan ganda yang akan kita buat Misalnya disini saya contohkan adalah 3 Oke, kita klik escape Dan kita klik 2 kali pada option pertama Nah, disini kita ubah labelnya menjadi pilihan ganda yang kita inginkan Misalnya ini ya, geometry Lalu kita klik X saja Ini sudah otomatis tersimpan Ini ya, group name-nya harus kita isi Misalnya group name-nya 1 Nah, di option yang kedua Kita beri label Misalnya statistika Nah, group name ini berfungsi agar Ketiga option ini hanya bisa dipilih salah satu Kalau group name-nya itu kita kosongkan Itu bisa dipilih semuanya Jadi ini satu group option Dan 1, 2, 3-nya Ini satu ya Ini kata-katanya harus sama Tidak harus satu Misalnya A, ya A semua Ini pengaturan lain silahkan di explore Nah, untuk soal nomor 2 Ini saya gunakan list box Atau combo box Kalau list box kita hanya memilih dari yang kita sediakan Kalau combo box itu bisa mengisi manual Dan bisa memilih dari yang disediakan Oke, saya contohkan yang list saja Oke, kita cancel Kita klik 2 kali Dan kita cari ya Di bawahnya Nah, di bagian ini kita isi List yang akan kita inginkan Misalnya data Atau datum Lalu data Discrete misalnya Lalu misalnya data continue Atau yang lainnya yang relevan dengan pertanyaan yang kita buat Oke, nah seperti ini ya Itu ada tanda untuk memilihnya nanti Nah, di soal ini Kita akan mencoba membuat Soal Isai Isian singkat atau paragraf Nah, itu kita manfaatkan nih Yang huruf A ini ya Text box Nanti jadi disini bisa diisi Dengan text Oke, kita tarik saja Ini kita buat panjang ya Lalu kita klik 2 kali Nah, disini Maksimal karakter Misalnya kita buat maksimal karakternya adalah 1000 Oke, kita ulangi Apakah sudah masuk tadi? Oh ya, sudah masuk ya Jadi Sebanyak 1000 karakter Nah, disini bisa kita lakukan pengaturan yang lain Seperti backgroundnya Bentuk warnanya Misalnya kita ganti warna lain Nah, bisa ya Seperti ini Nah, di yang keempat Ini kita misalkan Akan membuat soal berjenis checklist Atau kotak centang Nah, kita tarik saja Sesuai Banyaknya Soal Text box Yang akan kita buat Kalau soal text box Itu bisa diisi ya Semuanya Kalau pilihan janda tadi Kita atur Hanya bisa diisi satu Nah, ini kita ubah saja Namanya Melalui Label Ini relevan dengan pertanyaan Yang kita buat Jadi ini bisa digunakan Untuk ujian Atau survei Tapi disini Satu tanya Kalau soal ujian Tidak terkoreksi otomatis ya Ini Kita hanya sebagai Arsipnya nanti Diisi siswa PDF-nya secara langsung Kan jarang Kita menemui file PDF yang bisa diisi Yang bisa diisi Cara langsung Nah, rupanya bisa ya Menggunakan aplikasi LibreOffice ini Sekali lagi Bisa di download Melalui link deskripsi Di video ini Oke, kalau sudah Kita klik X saja Ini semuanya Kalau sudah kita buat Untuk jenis soal yang lainnya Silahkan explore ya Banyak sekali Ada memasukkan tanggal Gambar Dan yang lainnya Ini ya Kita klik simpan dulu Dan kita simpan ke PDF Dengan mengklik Export ke PDF ini Nah, kita simpan Letaknya di mana Dan formatnya sudah PDF Lalu kita simpan Oke, kita buka Dokumen yang Kita simpan tadi Tadi kita simpan di dokumen Tadi kita beri nama Statistika Oke ya Kita klik kanan Open with Ini menggunakan Apa saja ya Aplikasi saja bisa nih Kita contohkan Google Chrome ya Yang paling mudah Google Chrome pasti mudah ya Oke Nah, seperti ini ya Tampilannya Nah, ini coba kita berbesar Dan kita isi langsung Format PDF Ini formatnya masih PDF Ini soal pilihan ganda tadi Nah, misalnya jawabannya ini Ini hanya bisa disi satu Kalau tadi tidak Kita isi grupnya Ini bisa disi berkali-kali Ini soal Dropdownnya Seperti ini Ini adalah soal text Bisa isi yang singkat Ataupun paragraph Lalu Disini kita Text boxnya Bisa kita pilih ya Nah, bisa kita hilangkan Kalau ragu Nah, untuk menyimpannya Kita klik Cetak Kalau kita mau mencetaknya Jadi bisa kita cetak langsung Dan kita download Dengan perubahan Atau tanpa perubahan Kalau dengan perubahan Berarti Yang kita isi tadi Masuk ya Nah, seperti ini Misalnya Kita beri nama yang berbeda Statistika isi Dan kita klik simpan Ya, seperti ini ya Kita coba keluar Dan kita cari File pdf Yang sudah kita Isi dengan Perubahan tadi Kita cari dulu filenya Dan kita buka Nah, kita buka dengan Pembaca pdf lainnya Apakah datanya masuk? Oke ya, masuk ya Data yang kita isi tadi Dan ini juga bisa Kita edit lagi disini Nah, seperti ini Ini bisa untuk melakukan Survei secara offline Demikian tutorial ini Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih